Jahitan tangan dengan benang dan jarum, studio kerja 40 meter persegi dunia kreasi dari Chen Yixiang. Dikeluarkan akan lebih kecil lagi karena dikunting lebih banyak. Membahas dengan karyawannya, gecolak dalam kreasi, karyanya penuh prestasi, kadang-kadang pelanggan bisa berikan ide. Dia mengajar bahasa Inggris di TK, karena dia suka barang kami, dia mungkin bisa mengenakannya atau membawanya seperti ini ke sekolah. Katanya anak-anak hari itu bisa dengan penuh perhatian melihatnya atau terus tanya, guru, hari ini kelihatan lebih begitu cantik, tas kamu begitulah kira-kira. Tas landak yang kilat adalah spesial di pesan guru TK, dua tahun lebih bermerek buatan sendiri, mempunyai banyak teman, keramahan orang Taiwan dan kuliner setempat yang tak dapat dinibati di Hong Kong. Mereka tahu saya lebih suka masak, maka bisa bawa buah aneh atau sayuran, jamur dan buah-buahan. Bisa lebih menarik karena semuanya tidak ada di Hong Kong, perbedaan tempat yang mencolok. Tas di potret di barkon rumah sendiri, pasang di internet, suami bertanggung jawab atas pemasarannya. Suami istri bekerja sama dan membagi tugas usaha makin lama makin baik. Katanya yang di foto saya jelek. Iya, fotonya jelek. Lalu tulisan Inggrisnya berantakan. Benar. Yang terutama adalah foto, karena barang yang dijual di internet kesan pertama adalah foto. Tunjukkan tempat-tempat di seluruh dunia foto wisata dari mereka. Sebelum ke Taiwan, Chun Yixiang sebenarnya adalah insinu MRT, lalu suami ditugaskan ke Dubai. Dia berhenti kerja dan sama-sama ke sana. Banyak waktu di rumah mulai buat pekerjaan tangan, jahit menjahit sampai menjadi hobinya. Waktu saya pergi, kebetulan bawa catatan yang seperti ini. Yaitu dompet, bawa buku catatannya ke sana, karena bosan, maka mulai barikan catatan. Lalu baru terpikir, saya sekarang punya waktu. Sepertinya boleh beli kain, kumpulkan barangnya pun, boleh coba-coba melakukannya. Sewa rumah yang relatif murah, transportasi yang mudah dan kesimpatian orangnya, membuat mereka memutuskan untuk menetap di Taiwan. Bekerja dan hidup sederhana diisi dengan penuh kebahagiaan. Terima kasih telah menonton!